mau ngapain mas? vaksin bro yang ke berapa? vaksin tahap 2 setelah vaksin gak menjamin tapi yuk ikuti aegos penting gak ada efek negatif yang parah yaa kita nurut aja diruduk randrak? dirudukan mau disuruh nanti guys mantap drak yang dikatakan ini yang pas ya vaksin rasanya sakit kayak digigit semut tapi semutnya gudi vaksin ke berapa mas? vaksin yang pertama oh baru pertama? kemarin gagal karena masih mengkonsumsi antibiotik oh masih sakit ya iya gak jadi teriak gak jadi teriak siapa teriak? siapa teriak? b**** 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 hei lor jumpa lagi dengan channel saya nah kali ini aku selesai melakukan vaksinasi covid yang kedua untuk proses dan tahapannya sama ya seperti kemarin yang pertama itu pendaftaran terus kedua screening kesehatan kalau lolos nanti lanjut ke tahap ketiga penyuntikan tahap penyuntikan atau memasukkan vaksin Sinovac ke dalam tubuh setahap keempat itu nunggu dulu reaksinya selama setengah jam apakah ada gejala-gejala yang oke selanjutnya ini nunggu setengah jam tadi kapasitas atau vaksin yang dimaksudkan kedalam tubuh saya itu sekitar 0,5 ml terus menggunakan vaksin Sinovac terus tadi dijelaskan juga waktu screening itu katanya vaksin ini akan mulai efektif banget itu sebulan setelah vaksinasi kedua ini katanya ya terus saya tanyakan lagi untuk kejelasannya walaupun kita sudah vaksinasi sampai dua kali ini kita berpergian kemana pun masih tetap harus repit kenapa harus begitu karena kita tidak tahu apakah kita ini masih ada virusnya atau enggak seharusnya kalau udah divaksin ya udah bebas virus ya tapi intinya dokter menjelasin tadi itu masih walaupun udah vaksin kita itu masih bisa OTG orang tanpa kejala umpamah kita batuk atau apa itu kita masih bisa menyebarkan ke orang lain lempam banget mau dijelaskan ini takut salah ya di note aja kalau enggak segitu aja vlog kali ini mungkin ini sangat sedikit oh iya rasanya rasanya kemeng kalau tadi dimasukkan jarum sentit terus efek yang aku rasakan setelah vaksinasi kemarin itu rasanya kemeng-kemeng di sebelah ini tangan ini kemeng atau jarum terus selanjutnya itu setelah satu atau dua jam itu rasanya ngantuk berat jadi rasanya kayak debius itu berat tidur enak rasanya rasanya tetap laksanakan 3M dan kita berdoa semoga virus ini cepat berlalu dan kehidupan normal kembali tetap semangat salam sehat bye tonton sampai akhir video ini ya pengen saya videokan untuk dokumentasi mpama nanti beberapa tahun kemudian mpama kita pengen nostalgia atau mengingat mengenal masa lalu itu ada apa ya ada bukti yang bisa dilihat lagi gitu terus bisa kita share ke kawan-kawan tanpa harus kita bercerita panjang cukup kita share videonya dan mereka cukup lihat video kita oke mantap ayah hilarious bert calendam kamu Mmm AAA Selamat menikmati!